welcome back to sorry seru seru banget naik bersama gue dia dan gue Nathan dan owner dari kir aksesoris ada ng alright nah langsung tanya lagi ya oke ngobrol-ngobrol waktu pertama kali dibuka kir aksesoris ini itu langsung online dulu ke atlas media outletnya online dulu online belum sih cuman kita masukin ke retail Oh jadi memang dari dulu sampai sekarang kok kan online berarti pre-order atau kalau dari kiri tuh asapnya temennya pre-order ready stock ready stock ya kalau dari pikir itu gimana sih ini kita sistemnya ready stock cuman kadang customer kayak mbak mau dong warna ini bisa custom ya karena ini handmade bisa custom jadi gampang kan jadi bisa buat berbeda dari orang-orang lain ya bener cuman beberapa item nggak bisa karena udah itu gitu oke baik tapi ini bisa ngasih kayak misalnya buat jadi kado terus kita custom gitu bisa sih ada sih beberapa yang kayak gitu Oh jadi buat kado special special gift di Osmo custom langsung ke kir aksesoris request aja nah itu saja berarti kalau misalnya ada custom gitu ada penambahan ekstra charge gitu yang membedakan pastinya kita desainnya beda ya karena bener-bener pure dari aku dan kakak aku Oh jadi ini bener-bener desain sendiri dari gambarnya abis itu baru dirakit sama ada tim ya betul jadi bener-bener sendiri yang nanti handmade nah karena ini handmade kalau apakah sampai sekarang nih NG masih handle yang buat-buatnya atau hanya lebih ke daerah-daerah manajemen yang lain-lainnya paling desainnya sedikit-sedikit lalu ke managenya sih Oh media sosial juga NG ya Oh jadi kalau misalnya mau peser langsung ke NG ya NG langsung jawab pas respon doang pasti ya kalau pembagian tugasnya tuh sama kakak berarti kakak NG ngurusin bagian mana-mana gitu kalau kakak pastinya ngurusin karyawannya yang orang itu terus ngurusin quality control sama desainnya juga sama desainnya juga oke tapi ini handmade ya kira-kira pembuatannya berapa lama sih cepet sih paling untuk satu-satu pasang anting cepet cuman nggak ada setengah jam eh serius loh serius jadi sehari bisa memproduksi masih banyak anting ya berarti sebenarnya oh berarti gua kira masalah lama juga berarti jadi nggak nggak perlu takut buat kak bisa karena kalau selalu ready stock ya tapi ini misalnya udah dikeluarin nih antingnya model yang aku pakai sekarang kalau misalnya udah sold out tuh bakal diproduksi lagi atau nggak bakal dong langsung karena lihat dulu ya mana bestseller gitu ya biasanya bestseller tuh diproduksi lagi ya oh jadi nggak setelah setelah kakak bisa smart viewers selalu aja bener-bener cuman kalau tas kita bisa sampai lima harian bikin bikinnya karena dia harus detail banget kan lebih rumit gitu ya lebih besar juga sih memang daripada anting gitu ya awal-awalnya nih kira aksesoris biasanya buat cewek doang target pasarannya tuh kira-kira anak muda kah dari remaja kah atau misalnya udah ibu-ibu mau kayak 30 tahun ke atas atau semua umur bisa pakai gitu pastinya anak muda ya anak muda ya tapi ibu-ibu nggak menutupkan mungkin untuk pakai juga sih iya karena ibu-ibu kan juga ada hijabnya sekarang atau tasnya juga unik banget ini kalau dilihat tasnya nih beda gitu dari yang lain oke nah terus juga kalau dari apa dari ng sendiri ini ada nggak sih misalnya kan ini kan nyari-nyari bahan juga nih ini kan dia bahan-bahannya apalagi yang tas juga nih kayak sulit nggak sih buat nyari bahan bakunya gitu itu untuk pembuatan atau udah ada kerja sama cuman cari desainnya itu oh karena desainnya ide Natan karena ide tuh kan nggak bisa dibeli betul karena lebih sulit daripada nggak bisa ngambil dari Google idenya harus mikir sendiri ya nggak bener-bener desainnya kan bener-bener itu yang bikin yang mahalnya berharga itu itu idenya kayak warnanya iya cocok nggak kayak gitu sih pasti kamu juga masin buat ini kan buat dipakai baju apa sih yang bagus buat pakai tas ini dimatchingin gitu kan tes dikit kalau gitu bagaimana kalau misalnya kita lihat saja langsung beberapa sneak peek dari produk Kir aksesoris nah 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 ini yang sebelah kiri nih wah ini white opsnya ini ini aku suka deh warnanya cukup buat gua ini kayak classy gitu nonton ya berarti kalau kayak gini apa ya dia chandelier bukan chandelier sih kita udah pernah belajar nih oke siap oke siap untuk yang sebelah kiri nih dari ng ini ada sebutan atau nama atau kode pembesaran gitu itu kosong dua satu lima lapan gitu namanya apa ya aku lupa loh oh tapi memang di setiap eh di setiap koleksi itu ada sebutan namanya-namanya gitu ya ini sih ada di instagram nah kalau yang kedua ini apa nih Inji sebelah kanan sorry yang sebelah kiri itu yang bulat itu pomelo oh pomelo namanya ya pomelo wih kalau yang sebelah kanan lupa deh ini sebelah kanan ini motif bunga ya betul ya iya betul bunga terus dibelakangnya ada buletannya oh iya oh iya dan di atas ada beatsnya lagi oh iya iya beats namanya tahan beats beats nah ada next lagi walah siap ibu maaf ini saya bangkertama kali lihat kalau ini tadi kita berhasil nginatan model binatang model binatang ya maksudnya kalau binatang ini kumbang kumbang apa sih lu kumbang kumbang sejak kapan kecoba punya capit ibu nggak punya aduh bunda aduh aduh ini apa kumbang ya kumbang aduh jangan bikin malu dong aduh maaf nggak tahu lucu juga dibedain kumbang sama kecoba kalau ini motivasinya ini apa sih bikin anting kumbang ini sebenarnya ini bukan anting sih ini oh iya kalau di instagram kan biar mempercantik fit iya sebenarnya ini bukan anting oh iya bukan jadi altsasaris ya iya 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 Ini berarti ada sebutannya ga nih untuk yang ini? Keliatannya kayak gue merasakan fitz-fitz vibes-vibes Bali nih, merasakan. Karena warna-warna kuning serta berbunga-bunga. Dia emang basicnya gold, terus bunganya warna putih ya. Cuman untuk namanya aku lupa, ada di IG semua. Oh, kalo di IG tuh captionnya ada namanya tuh? Ada, pasti. Kalo yang kumbang bukan yang tadi ya. Kalo yang ini nih, ini butuhnya chandelier juga nih. Ini ada bits dua, di atas bawahnya sama ada ini ya, bunga-bunganya gitu. Atau daun-daun, apa sih bunga ya? Apa daun sih tuh? Itu bits, terus di bawahnya ada kayak daun gitu sih. Oh, isi-isi. Nah ini buat special occasion, pake baju polos juga bagus sih pake ini. Netral juga ya. Ada lagi? Ada lagi. Nah, ini nontonin. Ini adalah yang model tas yang keluaran terbaru ya. Ini berarti masih fresh banget 2019 nih? Wah, siap. Ini penasaran banget gak sih cara buatnya gimana di tempat satu-satu ini? Iya, pake beneng gitu sih. Oh, pake beneng? Bo, kemarin kita udah diajarin pake anting. Iya. Ini buat tas nih kita gak tau ini kayak gimana. Iya, harus sabar banget ya. Ini Kak Angie sendiri yang ini? Atau sama tim? Oh enggak, ada timnya. Ada timnya, udah sabar banget. Waktu awal banget mengeluarkan tas ini, pasti kayaknya coba sendiri dong. Ya, coba sendiri tuh capek gak sih? Betul ketelatenan yang pelan-pelan. Pastinya. Ya kan ya? Enggak boleh ada yang kendor sedikitpun, kalau enggak nanti kacau. Oh, bisa. Bisa brodol. Eh, brodol. Apa sih tembanya tuh? Hancur, Bu. Kok brodol biasanya. Nah, ini yang sebelah kira. Eh, yang merah dulu nih. Yang merah dulu ini nama tasnya apa nih? Ini namanya square bag. Oh, square bag. Ada, ini untuk kan beda warna nih. Setiap warna itu ada namanya sendiri atau tidak? Oh enggak, enggak ada. Udah pokoknya modelnya square bag, warnanya variannya gitu-gitu. Tapi biasanya dipakai buat ke special occasion ya? Iya sih. Atau ke wedding, ke wedding party, atau misal ke acara-acara tertentu yang terus pakai dress formal atau yang outfit-nya harus ah gitu. Oh, oke siap. Kayak ada lagi nggak nih? Untuk yang sebelah kanan ini. Bentar, mohon maaf. Sebelah kanan ini, mohon maaf. Yang putih ini, ini ya? Clutch ya? Clutch. Oh, kalau yang putih ini clutch-nya tan. Ini bukan handbag tapi dia clutch. Dia biasanya kayak dipakai buat kondangannya, wedding-wedding gitu. Iya. Iya, tapi ini ada, ada yang slingback-nya juga ya? Iya. Oh, jadi ini. Itu juga ada sih. Oh, jadi bisa di slingback. Oh, bisa di slingback, bisa di clutch. Ini motif fungsinya kan? Iya, gitu. Nah, Brat, untuk kayak perbedaan, ada perbedaan harga nggak sih untuk yang kayak slingback sama yang handbag sama yang, apa tadi, squareback ya? Iya, squareback. Pastinya ada sih, soalnya yang squareback itu kan yang memang lebih besar ya, muatannya. Muatannya banyak berarti ya. Oke, ada next lagi. Oh, ini dia nih. Nah, ini Bunda. Ini tadi kemarin udah saya stalking. Hmm. Ini di acara fashion show Pani Kenji. Kemarin di Senain City. Baru banget. Oh. Minggu lalu. Yang sama brand ini bukan? Sama Batik Marunda. Oh, iya, iya. Kelos X Kelos. Oh, akhirnya sama ada brand itu. Yang nggak tentu lagi. Nah, ini antinya sponsor ya? Atau emang fashion show bareng? Oh, sponsor. Kolaborasi. Oh, sponsor. Sponsor. Wah. Hmm. Udah, cakep-cakep ya. Udah ceweknya cakep, dipakai lagi anting pake cakep. Waduh. Bisa aja lo salah fokus ya, Pak. Jadi tidak aku fokus ya, ya. Nah, ada ini nih? Oh, udah nggak ada. Yang dari tadi, bikin gue penasaran nih. Lumayan bisa buat gebetan-gebetan gue. Eh, gebetan-gebetan. Gebetan-gebetan banyak tuh, Pak. Berarti ya? Buat gebetan gue. Apa tuh? Kan itu, boleh tolong dibantu kasih tau ke saya dong range harganya dari berapa sampai berapa ya. Oh, iya. Kan saya harus nabung dulu nih siapa tau. Kalau anting, range-nya dari 100 ribu sampai 300 ribu. Kalau bag-nya dari 400 sampai 500. 400 sampai 500. Oh, oke. Masih harga yang affordable, karena ini kan handmade. Betul-betul. Untuk yang model anting itu yang bisa mencapai sampai tadi berapa? 300 ribu itu yang modelnya seperti apa sih? Yang gede sih dia. Oh ya, memang. Beats-nya banyak mungkin ya. Yang lebih kompleks sih. Kompleks gitu ya. Kompleks. Oh, karena desainnya susah ya, Natan. Untuk yang kayak model dia sekarang pakai ini. Kira-kira harganya berapa nih? Ya, kalau yang ini 275 ribu sih. Oh, masih lumayan ya. Karena ini banyak nih ada sambungan-sambungannya lagi. Bikinnya susah ya. Dan komponennya agak ini sih. Dia bagus gitu. Ya, bener-bener. Rasa sih, Natan kalau misalnya yang biasa-biasanya enteng. Cuma ini agak berat. Cuma kayak terpresisi banget gitu loh. Pas dipakai. Jadi nggak gelayutan gitu loh. Balance ya, balance. Balance gitu loh. Gak gelayutan. Bahaya juga kalau berat sebelah kuburnya. Iya, kena angin itu terbang. Gitu kan. Nah. Nah. Nih, Natan. Bareng kan kita. Silahkan, silahkan. Pake gini ya. Yang kayak gini. Maksudnya yang dicantol. Kalau ada jepit kan kupingnya udah jepit nih. Ada, ada. Gitu. Tapi kita cobain ya di kupingnya. Eh. Kasian nanti harganya jadi turun. Kalau saya pake. Nah. Tapi kan ini cuma antik sama bags ya. Atau ada lagi? Iya sih. So far itu sih. Tapi nanti kedepannya mau ada tambah lagi gak sih? Kalau untuk variannya sih belum ada kepikiran ya. Mau, sorry. Mau kalung dan lain-lainnya. So far masih bags dulu sih. Oh, bags. Maksudnya mau tambahin ke dompet, kak. Atau ke pouch-pouch. Ya mungkin lucu kali ya. Motif-motif yang kayak gini kan gemes, Natan. Lumayan. Maksudnya ya matching gitu loh semuanya. Iya. Mau dipake anting. Pake anting. Sling bag. Sling bag. Sling bag. Sling bag. Terus dompetnya juga dari care collection. Eh, care aksesoris. Nah itu mantap itu teman-teman. Nah. Tapi dari care aksesoris sendiri nih. Artinya paling bestseller tuh yang kayak gimana sih? Yang simple tadi. Oh yang simple. Eh gak maksud aku tas yang paling bestseller. Oh tas yang paling bestseller. Yang square bag. Square bag. Oh karena dia bisa jadi handbag juga ya. Harus bisa diselempangin juga. Betul. Dan warna putih. Yang warna putih. Oh karena natural, Natan. Lucu. Karena elegan banget tuh kalo buat. Siapa kayak ke wedding. Iya. Atau ke party gitu. Itu awalnya kalo buat Angie sendiri tuh. Terinspirasi dari mana sih buat misalnya. Kayak buat antingnya. Buat. Handbagnya. Tasnya. Itu memang ada terinspirasi. Terinspirasi gak sih dari mana gitu. Kalau anting sih terinspirasi dari bunga. Oke. Kalo handbag gak ada terinspirasi dari apa-apa sih. Cuman liat-liat terus bagus. Akhirnya kita lanjutin lagi gitu. Oh ATM ya berarti. Amati, tiru, modifikasi. Oh iya bener-bener. ATM, ATM. Jangan ada di mana tuh? Apa? Jangan ada di mana? Banyak ibu saya ikut seminar. Oh iya iya iya. Dapat bahasa-bahasa gitu. Nah. Oke. Smart Girls. Abis ini kita bakal langsung melihat lebih dekat. Mengenai koleksi-koleksi dari Kier Aksesoris. Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Sori-sori-sori. Seru banget.